Pemirsa puncak arus balik telah terlewati pada selasa kemarin. Kakor Lantas Irjen Paul A. An Suhanan mengatakan bahwa kinerja seluruh pihak yang bertugas patut diberikan apresiasi karena upaya antisipasi kepadatan arus mudik dan balik dinilai berhasil. Kakor Lantas Pauli Irjen A. An Suhanan mengatakan, puncak dari arus balik lebaran 2024 dipulai sejak tanggal 15 April malam hingga tanggal 16 April subuh berjalan lancar. Hingga akhirnya, pada selasa pagi pukul 8 waktu Indonesia Barat, rekayasa lalu lintas dari kilometer 414 Gerbang Tol Kali Kangkung sampai dengan kilometer 72 ruas jalan tol Cikopo, Palimanan, resmi dihentikan. Kakor Lantas menekankan, tingkat panggaran pengendara selama arus mudik dan balik menurun. Ini kalau kita bandingkan dengan arus mudik, ada perbaikan. Pada saat arus mudik itu, kita tindak 8.725 kasus pelanggaran gage pada saat arus mud, arus balik. Ini turun menjadi 8.258 kasus terhadap pelanggaran gage. Jadi secara umum, bahwa Palinsia untuk pelaksanaan arus mudik dan balik, ini cukup aman, lancar, terkendali. Ini semua berkat kolaborasi dengan seluruh stakeholder yang ada, termasuk media yang terus mensosialisasikan apa-apa rencana yang akan kita lakukan dan mengaktifkan terus arus terhormat. Ini saya sampaikan terima kasih kepada media dan seluruh masyarakat Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi menyampaikan, infrastruktur layanan penyemperangan selama arus mudik dan balik pada lebaran tahun depan akan diperbaiki. Bahkan, akan ada penambahan guna memperlancar aktivitas bongkar muat kapal. Insya Allah, termaga yang sudah di tepi Sumatera itu sudah cukup. Belik yang sudah gaunya, apalagi sekarang ada penambahan termaga pelabuhan panjang yang itu berada di tepi Bandar Lampung, berada di Bandar Lampung, kemarin sudah kelihatan sangat efektif untuk dijadikan pelabuhan alternatif untuk mengangkut para arus mudik maupun arus balik dari alam Sumatera dan arah Jawa. Kemudian dari penyeberangan Ketapan di Tim Mano, sebelah timur, sekarang ini juga sudah kita inisiasi untuk membangun pelabuhan alternatif di situ Ponto, yaitu pelabuhan jangka, dan sudah saya koordinasikan juga dengan Pak Menteri BPR, nanti untuk akses jalan kemasuk pelabuhan itu menjadi tanggung jawab dari Pak Menteri BPR, sedangkan untuk perbaikan dan digitalisasi temaga pelabuhan jangka itu dari Pak Menteri BPR, Jawa Timur, sudah menyambungi. Tak hanya soal kelancaran pelaksanaan arus mudik dan balik, Kakor Lantas juga mencatat, selama arus mudik dan balik lebaran 2024, kasus kecelakaan mengalami penurunan 13% di Bandung tahun lalu. Tim Deputan Metro TV Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!